Alhamdulillah, aku sehat kok, mah. Mama juga sehat, kan? Ya, Manda juga mau nyepul, mah. Cuman kan Manda udah cari tiket dulu. Iya, mah. Manda juga kan nyari tiket. Sebelum lebaran juga Manda udah cari, kok. Manda! Mah, ntar dulu ya. Aku dipanggil atasanku, nih. Oke? Bye, I love you. Iya, Pak. Ke ruangan sebentar. Iya, Pak. Sekarang, ya? Kenapa ya? Kok gue dipanggil tiba-tiba? Gak apa-apa. Kan lo tau deh sama selalu gitu. Tenang, dah. Kalau ada apa-apa, bilang ke AA. Oh, iya, Mas Andre. Katanya kemarin istri abis lahiran lagi dari pusker kemas. Layar lu, Lan. Anda, dadah. Kamu kenapa, Man? Maksudnya, Pak? Lihat nih. Nih. Ini desain yang kemarin saya email kan, Pak? That's right. Layoutnya gak masalah. Tapi, copywriting sama produk gak nyambung. Maaf, Pak. Menurut saya kerja ini agak kurang fair sih. Karena, deadline-nya mepet banget. Kemudian, mereka gak kasih kita copywriting. Mereka hanya kasih kita foto produk. Ya. Ya, mereka cuma ngasih foto produk. Dan mereka gak tau harus buat apa lagi. That's why mereka butuh kita. Dan aku tau, you are very creative person untuk melakukan hal ini. Oke, Amanda. Besok kamu revisi ya. Iya, Pak. Baik. Makasih ya, Pak. Ren. Boss lu tuh ya. Gila. Nyebelin banget tau gak? Bisa banget ya bikin mood gue seharian tuh berubah. Iya, Man. Iya? Iya apa? Lo yang ngapain sih? Kenapa sih lu marah-marah? Orang lagi puasa juga. Ren. Gue nanya. Lo ngapain sih? Sibuk banget main handphone? Gak ada. Ini cuma anak-anak pada bisanya di grup. Di grup? Gue juga di grup itu. Tapi gak ada notif tuh. Oh, ini grup beda. Isinya cowok semua. Eh, Gus. Iya, Mas. Buat buka puasa nanti, tolong bikinin gue teh anget. Manis ya. Oh, meres, Mas. Siap. Serah deh. Malus gue. Ah, Man. Kenapa sih lu? Tadi gimana sih? Kadangnya Pak Ari. Tret-tret nyari mohon. Ini parahnya. Thank you, Gus. Terima kasih, Gus. Sama-sama. Ya salah gue juga sih, Ci. Sebenernya. Mungkin karena gue terlalu buru-buru ya buatnya. Biasanya lu juga gak masalah, Man. Kalo dapet data nepet. Di sana lu tetep bagus aja tuh. Iya sih, Ci. Cuman nyokap gue tuh lagi rewel banget hari ini. Nge-phonein mulu. Nanyain. Tiket gue. Lu pesen belum. Akan baliknya. Tiket lu orang buat pulang kampung. Ya ribet deh, Ma. Ya mungkin nyokap lu masih sayang sama lu kali? Ya iyalah nyokap gue sayang sama gue. Enggak sayang sih. Tapi gue bete deh hari ini. Reno tuh nyebelin tuh gak bikin mood gue jelek juga hari ini. Aneh banget tuh orang. Emangnya tadi dia ngapain lagi sama lu? Gue ngerasa dia tuh kayak ada yang dia sembunyiin dari gue, Ci. Maksud lu gimana? Gue ngerasa dia kayak ada yang beda gitu, Ci. Menurut lu dia lagi udah deket sama yang lain gak sih? Setau gue, Reno sih bukan tipe cowok kayak gitu. Coba deh, besok lu coba kasih dia perhatian lebih. Menurut lu gitu. Cowok itu kan egonya gede. Bisa aja lu, Ci. Hari ini lu kemana aja sih? Kantor sepi tau gak gak ada lu? Iya, tadi siang tuh gua kantor kaya. Ih, kliennya gede banget. Selamat pagi. Hai. Hai Ren. Hai Man. Eh, bentar lagi kan mau maghrib. Lo mau buka puasa pake apa? Kenapa emang ya? Ntar biasanya juga gue dibikinin teh manis anget kok sama Gus Dur. Kalo gitu gue aja buat tehnya. Man, lo kenapa sih? Perasaan kemarin marah-marah sama gue. Eh, ini kan lagi Ramadan. Harus tanah marah. Kenapa jadi gue yang dinasihatin? Kenapa jadi gue yang dinasihatin? Gus. Lo sibuk banget sih. Eh, lo Mas Ojib. Lo gak puasa ya? Enak aja lo. Puasa lah. Tumbein banget lo disini. Mau ngapain sih lo? Tolong panggilin Nares dong. Buat aku gak diangkat-angkat. Kayaknya seharian dia kaget di kantor dah. Eh, Jin. Ngapain lo disini? Gak ada kerjaan lo ya? Kerjaan gue udah ngelar. Eh, lo liat Nares gak sih? Nares kan lagi photoshoot di luar. Makanya dia hari ini gak ke kantor. Emang ada apaan sih? Gak ada. Cuman mau ngajak nyari tajil buat buka. Mbak Manda, nyari apaan dah? Gus, gue lapasnya dimana ya? Oh, Ade. Situ pojokan, Mbak. Eh, Jeb. Lo abis olong rambut ya? Yoi. Ganteng kan gue? Aduh, lu kenapa sih? Kan bisa minta tolong sama Gus, Dur. Emang kenapa kalo gue yang buatin? Lu tuh ya, Ren? Udah banyak berubah. Banyak yang langsung ini dari gue. Pasti soal HP kemarin ya? Gimana gue tau? Bisa aja ada yang lain lagi. Uh, sebenernya ini gue surprise. Tapi karena keadaannya kayak gini, gue kesen ke lu aja deh sekarang. Lu tau kalo gue lagi butuh tiket? Eh, gue kan perhatian sama lu. Luwanya aja yang gak mau ngambak. Ya ampun, maaf ya, Ren. Eh, tapi kok ini ada 2 tiket? Oh iya, tiket satunya lagi buat gue. Soalnya lu kan sering banget ngajakin gue pergi kesana. Cuman gue sekarang udah ambil cuti. Jadi gue bisa ikut. Hmm, kamu tuh kok diem-diem gitu sih? Nyebelin banget ya deh orang. Udah lama kita pacaran, tapi baru kali ini manggilnya aku kamu. Tuh kan, salah lagi urut deh ah. Bukan, tuh kan ngambek lagi. Mas Oji, beliin aja tiket kereta dong. Ya, elah Gus. Jangan kan tiket keretanya gue beliin. Udah ya, ikut gue. Mana mas? Beli gorengan. Ikut. Ayo, sebentar. Ayo. Mas, ayo ikut kemana lu pergi mas. Ren, buat buka puasa ya untuk kamu? Kamu juga. Eh Man, kamu ada yang lupa ya? Oh iya, aku belum kasih gula. 않